Intro Adu pelor dengan tentara, KKB Papua melah kepergok bantai warga. Sniper 10-E berhasil jadi malaikat maut, salah satu simpatisan. Melansir dari gridhot.id, KKB Papua memang terkenal atas kekejamannya terhadap aparat dan orang luar. Tak hanya itu, bahkan beberapa kasus kepergok KKB Papua membantai warga serumpunya sendiri. Salah satu kasusnya saat KKB Egyanus Goya membantai para pekerja pembangunan jalan Trans Papua tahun lalu. Warga sipil yang tak bersenjata pun mereka bantai dan malah menuding jika aparat Indonesia adalah biang pelanggaran HAM di Irian Jaya. Orang buta pun tahu siapa sebenarnya pelanggar HAM di Papua. Aksi koboy KKB Papua lantas tak berhenti sampai di situ. Mengutip akun Facebook TPNPB pada minggu 26 Januari, TPNPB merilis unggahan kegiatan pembantaian mereka. Kejadian berawal saat kelompok OPM LK Gatelenggen menyerang kampung Jupara, distrik Sugapa, kebupaten Intan Jaya dari ketinggian bukit. Di kampung Wadoga, ada pos militer yang dijaga oleh Yonif 433 di Ulusiri. Ketika serangan KKB datang, personel Yonif 433 langsung berlindung dan mencari sumber arah tembakan untuk melakukan tindakan balasan. Kontak senjata pun terjadi sengit dan pihak KKB memilih melarikan diri. Usai adu pelor, pasukan TNI melakukan pembersihan area pertempuran. Benar saja, ada jasad anggota KKB yang tewas tergeletak dengan kepala pecah terkena tembakan sniper TNI. Nasib sial belum selesai menghinggapi KKB Papua. Usai kalah dan kehilangan anggotanya, TNI masih membekuk seorang simpatisan OPM bernama Yopi Sani. Ketika hendak dibekuk, Yopi sempat membuang senjata dan amunisinya ke jurang. Aparat Indonesia lantas membawa Yopi ke Polsek Sugapa untuk dimintai keterangan. Hasil serangan ini bagi KKB Papua pahit. Mereka malah menembak seorang bocah laki-laki warga Kapung Jupara bernama Jackson Sodegao. Jackson terkena tembakan dari atas ketinggian, arah serangan OPM pimpinan Lekaga Telenggen. Sudah puas membantai warga sendiri OPM. Ini dua KKB Papua paling berbahaya. Dan sosok pemimpinnya. Melansir dari Kompas.com Eksistensi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di sejumlah kawasan pegunungan tengah Papua masih terus meresahkan karena aksi mereka kerap menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan benda. Ada beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB seperti Puncak, Yahukimo, Duga, dan Intan Jaya. Satgas Nemangkawi yang dibentuk pemerintah untuk menangani KKB sejak 2018 telah melakukan pemetaan kekuatan kelompok-kelompok yang umumnya memiliki persenjataan modern tersebut. Setidaknya ada lima kelompok besar yang telah dipetakan oleh Satgas Nemangkawi. Dengan para pemimpinnya adalah Lekaga Telenggen, Egyanus Kegoya, Johnny Botak Damianus Magayogi, dan Sabinus Waker. Namun dari daftar kelompok yang ada, dua nama kelompok yang dianggap paling berbahaya, kelompok Egyanus dan Lekaga yang paling berbahaya. Kelompok Egyanus ini anak muda. Kalau kelompok Lekaga strukturnya lengkap, ujar Kepala Satgas Pendeketan Hukum atau Gakum Nemangkawi, Kombes Faisal Ramadhani. Meski belum diketahui pasti, usia Egyanus Kegoya tergolong masih muda. Diperkirakan Egyanus saat ini masih berusia 20-an tahun. Namun, wilayah operasional kelompok Egyanus berada di Kabupaten Duga. Beberapa lokasi yang kerap didatangi kelompok tersebut adalah Distrik Mbuah, Mapanduma, dan Kenyam. Militansi Egyanus Kegoya dikarenakan ia adalah anak dari Silas Kegoya, yang juga merupakan tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang telah meninggal dunia. Tidak seperti KKB lain yang kerap mendapat suplai senjata dari oknum-oknum tertentu, Egyanus Kegoya justru tidak pernah terdeteksi melakukan jual-beli senjata api. Seluruh persenjataan kelompoknya didapat dari hasil rampasan aparat keamanan. Kalau Egyanus memang dia maju di depan, dia senjatanya makin banyak karena dia banyak merebut senjata. Kelompok ini jarang terdengar membeli, kata Faisal. Salah satu senjata api yang dipegang kelompok Egyanus adalah Minimi. Senjata api Minimi mampu menebak secara otomatis dengan kecepatan hingga 1000 butir peluru per menit. Hal ini jarang dimiliki oleh senjata sejenis. Senjata tersebut pernah terlihat digunakan Egyanus Kegoya ketika menghadang rombongan TNI di Danau Hambema pada 23 Agustus 2018 dan mengakibatkan dua anggota TNI gugur. Selain itu, sosok Egyanus diakui Faisal Suli ditangkap atau dilumpuhkan. Karena ia sangat menguasai geografis daerahnya dan kelompok tersebut tidak pernah keluar dari Kabupaten Enduga. Egyanus tidak pernah keluar dari Enduga bahkan pada 2019 saat beberapa KKB berkumpul di Tembagapura. Hanya Egyanus yang tidak datang, kata Faisal. Tidak seperti Egyanus Kegoya yang masih sangat muda, Lekaga Telenggen yang saat ini terkenal sebagai pimpinan KKB Yambi, Kabupaten Puncak, usianya diperkirakan sudah cukup berumur. Menurut Faisal, kelebihan Lekaga adalah ia memimpin kelompok yang lebih terstruktur atau bisa dikatakan Lekaga lebih memiliki pengetahuan organisasi dan militerisme. Lekaga yang saat ini menjadi salah satu orang paling dicari aparat keamanan, sangat sulit ditangkap karena penjaganya berlapis. Beberapa kali penindakan, Lekaga lolos terus. Dia memang dijaga. Jadi kalau kami lakukan penindakan, ternyata layarnya banyak. Jadi paling tidak 3 km di depan, dia sudah punya pengintai yang siap mengamankan Lekaga, kata Faisal. Hal lain yang membedakan sosok Lekaga dengan Egyanus Kegoya adalah Lekaga tidak pernah terlihat langsung dalam aksi kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Sedangkan Egyanus kerap turun langsung bersama pasukannya ketika melakukan aksi. Pada 2019, Lekaga Telenggen dipastikan menjadi inisiator berkumpulnya beberapa KKB dari berbagai kebupaten untuk melakukan aksi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Tempat Area Operasional, PT Freeport Indonesia. Mengenai persenjataan kelompok tersebut diperkirakan memegang sekitar 70 senjata api berbagai jenis. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe.